Intro Sahabat petani, cara menanam mentimun Perhatikan kondisi tanah, jangan sampai kondisi tanah lembab ataupun dingin Tanah yang baik untuk menanam mentimun yaitu tanah pada suhu yang hangat Dan usahakan ketika Anda menanam jangan sampai di waktu musim penghujan Bulan yang baik pada bulan April atau Mei di mana musim penghujan sudah mulai reda Untuk pengolahan tanah Lakukan penggemburan tanah dan sangatlah penting lagi karena mentimun ini pertumbuhannya menyulur Jadi membutuhkan acir atau lanjaran juga tali salaran untuk menyanggap buah nantinya Kemudian membuat bedengan Untuk mempermudah perawatan sebaiknya menggunakan penutup mulsa Ini dimaksudkan supaya perawatan dapat lebih mudah tanpa harus menyangi gulma Setelah itu masukkan pupuk kompos lalu diamkan hingga satu minggu lamanya Setelah itu memasang plastik mulsa dan melubanginya Untuk penyemayan Sediakan media semai berupa polybag atau tray yang berisikan kokopit Benih biasanya mulai tumbuh pada umur 2 hari dan 5 hari sudah bisa dipindah tanam di lahan yang sudah disiapkan tentunya Untuk perawatan lakukan pemangkasan daun bagian bawahnya atau yang terlalu lebat saja Jika Anda pelaten boleh meminimalkan buah yang baik dan hanya menyisakan calon buah yang baik saja Untuk pemumpukan Pupuk harus dilakukan sejak tanaman mulai dipindah ke lahan sampai dengan tanaman memasuki masa panen Pada masa ini Anda bisa memberikan pupuk dengan jenis dan variasi sebagai berikut Yaitu pupuk NPK diberikan mulai tanaman berumur 7 hari sejak tanam Dengan dosis 2-3 kali seminggu Yang diberikan dengan cara dikocorkan ke tanaman dengan dosis awal 5 gram per 1 liter air Dan dapat ditingkatkan menjadi 20 gram per 1 liter air Pupuk ini diberikan sampai menjelang tanaman berbunga Untuk pupuk kompos dapat ditambahkan dari tahap ke tahap berikutnya Untuk pupuk KCL diberikan dengan cara disebar di sekitar akar dengan dosis 5 gram per lubang Pupuk ini mulai diberikan saat tanaman timun sudah mulai berbunga Ini akan membantu bunga tidak rontok atau busuk sebelum buah keluar Untuk pupuk buah diberikan dengan menggunakan penyemprotan yang bisa diberikan saat tanaman mulai muncul Dan buah-buah kecil mulai keluar Proses ini dilakukan supaya buah tidak jatuh dan membusuk Untuk pemanenan, petelah mentimun dengan warna yang hidup segar saja Kulit masih kasar dan mudah dipatahkan Sebelum berubah warna menjadi kekuningan atau tua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!